Uang itu adil gak sih? Orang yang terlahir kaya, orang yang terlahir miskin, menurut lo gimana? Oke, welcome to Ternak Uang Talks episode kali ini. Kita ada kedatangan tamu spesial. Waduh, gak spesial juga kali. Wah, gila. Lo ini kebiasaan nih. Bapaknya orang-orang hebat tuh sekarang merendah untuk meroket diri gitu. Gue merendah di atas gunung. Ya, boleh. Bagus, bagus. Itu analogi yang bagus. Nah, hari ini tuh sebenernya kita mau bahas topik yang sesuai judulnya nih. Self-made. Kayak, uang itu adil gak sih? Orang yang lahir kaya, orang yang lahir miskin. Apa sih yang bikin mereka akhirnya jadi kaya atau jadi miskin gitu? Apa sih gitu? Uang itu jadi apa gitu? Tapi kan ini banyak dari Ternak Uang mungkin yang belum kenal nih. Jadi kita perkenalan dulu nih. Kalau gue juga kenalan, baru belakang ini. Terus gue terinspirasi banget sama story-nya dia. Ah, bisa aja. Dia yang masuk Y Combinator guys. Gue aja pengen banget masuk. Gue gak bisa gitu. Cuman gagal. Tapi tenget gagal ya. Kalau misalnya masuk itu COVID udah ada di Amerika. Jadi gue pulang. Mungkin nyangkut disananya. Gue jadi nyangkut disana. Tapi untung pulang. Nah, mungkin cerita dulu dong. Eh, gue sampe sekarang aja gak tau nama lengkap lo. Julio doang. Udah gue gak ada nama belakang. Bener. Oke. Jadi gue kalau punya anak, gue bisa bikin nama keluarga sendiri. Gue bikin satu keturunan baru. Iya, Julio Cesar gitu misalnya. Kok gak Julio Expor? Jadi nama anak gue belakangnya keluarga Expor. Oke. Lu cerita dulu dong. Lu bagi, mungkin ada yang gak tau atau gimana. Tapi mungkin yang tau ya. Lu tuh pernah sempet viral yang gara-gara masalah ibox. Iya, betul. Iya. Jadi itu sebenarnya ya. Karena memang dari awal, gue itu keluarga biasa. Bahkan kita middle low gitu ya. Apa-apa kurang. Apa-apa harus berharap dulu. Berjuang dulu. Jadi gue tuh biasa banget dengan penampilan seperti itu. Sampai akhirnya ada berkat, punya uang, bisa ini, bisa itu, tetap aja gak berubah. Karena jujur ya, gue ngomong ke diri gue sendiri, ketakutan terbesar gue adalah one day ketika gue sukses, gue berubah. I mean in the bad way ya. Iya. Itu yang gue selalu jaga. Gue mau tetap kayak stay on the ground, gue tetap mau napak tanah, dan gue gak mau kayak, wah Julio itu berubah jadi orang yang sombong gitu. Gue gak mau. Makanya gue tetap mencoba menggunakan apa yang biasa gue gunakan saat dulu. Wah itu interesting banget sih. Itu umpamanya, kalau gue denger teman-teman gue ya, yang suksesnya cepat banget. Dia tuh tetap harus ada satu kaki tuh pegangannya di tanah. Harus selalu ada gitu. Atau gak dia bakal cepat kayak banyak-banyak diril lah, banyak ngelakuin kesalahan-kesalahan gitu. Kenapa? Makanya kayak orang yang dapet loteri, yang dapet uang gede tiba-tiba, itu mereka 90% itu mereka habis itu bangkrut gitu. Itu dimana gitu. Jadi kita harus tetap tau where we come from. Betul, itu yang selalu ngejaga gue sih. Salah satu lewat penampilan. Jadi kayak, eh lu inget lu, dulu lu miskin gitu. Kayak sekarang kita berdua pake kaos aja, biasa aja. Iya, biasa aja. Gak ada sesuatu yang harus gimana. Nah ini buat temen-temen ya, kalau tadi kan dari aspek itu, kalau lu sekarang kerjaannya apa sih Jul? Kayak orang lebih tahu, kalau di TikTok tuh gue sering lihat, lu ngomongin tentang ekspor. Betul. Lu ekspor banget nih, lu bilang nama belakang lu Julio, ekspor bahkan gitu. Itu biar gampang dikenal orang. Cuma susahnya kalau gue mau kerjain yang lain susah. Gimana tuh? Karena udah dikenalnya ekspor doang. Jadi kalau kerjain yang lain kayak, kayaknya gak jalan deh. Ekspornya sih jalan, tapi yang lain kayak gak tahu gitu loh. Tapi lu gak mau dikenal sebagai ekspor doang gitu sebenarnya? Sebenarnya untuk saat ini namanya momentum ya. Gue kan waktu masuk TikTok, gue coba banyak algoritma. Karena gue punya beberapa lidi bisnis dari, dulu gue punya software, saat itu ya gue punya logistik, dan ternyata gue angkat semua gak laku. Yang laku tuh ekspor. Dan yang waktu itu, yang bikin lu pick up banget tuh pas lu bangun, dua kalau gak salah yang gue tahu, PINI-Ship sama bisa ekspor. Betul. Bener gak? Betul. Nah, lu bisa cerita dikit gak tentang bisnis lu itu? Jadi sebenarnya awalnya, basicnya sebelum gue bikin startup logistik, gue tuh punya pabrik, Ray. Jadi gue punya pabrik yang memang orientasi 100% untuk ekspor. Jadi dari situ gue bikin PINI-Ship, supaya gue bisa handle orderan sendiri. Setelah dari PINI-Ship, terus udah gitu, dia kan tetep gak bisa ambil orderan dari perusahaan gue sendiri kan? Dia kan harus tetep jualan kan? Pas gue keluar, gue kalah sama pemain-pemain besar. Karena marketnya sama. Market yang assisting, terus kita rebutan. Nah, gue selalu bilang ke diri gue, kalau gue mau menang dalam sebuah kompetisi, gue harus create my own competition. Dimana gue jago banget di situ. Dan akhirnya, gue bikin satu komunitas sendiri, namanya komunitas bisa ekspor. Daripada gue kejarin yang gede-gede, lebih baik gue develop yang dulunya bukan siapa-siapa. Sekarang mereka jadi eksportir besar. Karena di situ baru gue bantuin semuanya. Nah, berarti bisa safe to say, lu sekarang mainnya tuh bisa ekspor, bantuin temen-temen di sini yang mau mulai ekspor, mau belajar ekspor gitu. Nah, oke. Jadi, itu sekilas tentang Julio, buat yang guest star kita yang hebat banget hari ini. Wah, bisa aja ya. Gue dijual, susah deh gue ngomong ya. Oke, ini topik yang interesting nih. Orang mau tau nih, lu tuh sebenarnya dari background yang gimana sih, kan kalau menurut gue ya, kalau gue denger cerita lu, gue ngerasa lu tuh kategori self-made. Dan itu sebenarnya dibanding semua orang ya, yang punya bisnis gede, yang sukses. Tapi kalau self-made, itu tuh punya pride-nya beda banget gitu. Terus gue pas denger cerita lu, gue inspire gitu. Nah, lu awalnya gimana sih ceritanya gitu? Mungkin dari keluarga lu gitu? Jadi temen-temen tuh bisa relate gitu. Iya, siap. Jadi, sebenarnya gini sih. Dulu ya, dulu gue itu dari kecil sampai gede, itu sebenarnya gue tuh hidup, dan gue disebut sama temen-temen sekolah gue adalah, anak dari ibu kantin. Karena dari ETK sampai SMP, satu-satunya yang jualan di kantin itu nyokap gue. Nah, abis itu jujur ya, gue pindah ke SMA sebenarnya, karena gue gak mau dibilang kayak, oh, ini ibu kantin nih, anak ibu kantin ya gitu loh. Akhirnya gue pindah sekolah, dan you know what, nyokap gue juga ikut pindah kantin. Jadi kantinnya tetap di sekolah SMA gue. Nah, di situ gue baru pikir kayak, aduh, sebenarnya gue males gitu, malu lah ya kayak, gue harus bangun lebih pagi, terus gue bawa sayur ke sekolah, gitu loh. Jadi kayak temen-temen yang masuk jam setengah tujuh, gue jam lima udah stand by di sekolah. Untuk bantuin nyokap gue, goreng-goreng sesuatu, dan lain sebagainya. Dan di situ gue realize, ternyata, eh, gue hidup dari nyokap gue nih. Bahwa dia yang membesarkan gue, kenapa enggak gue coba bantu dia? Dan gue bodo amat lah dengan persetan, soal malu lah dan lain sebagainya. Gue fight lah. Di situ akhirnya, gue coba jualan ke temen-temen gue tuh, setiap hari Senin gitu ya, gue udah ngomong, eh, selasa nyokap gue pengen bikin ini nih, gitu. Jadi gue harus bikin mereka tuh pre-order. Dan akhirnya di situ, lumayan gue bisa hidup. Oh, makanan dari kantin ini? Makanan dari kantin itu. Jadi ya, dibilang, gue itu tidak punya uang jajan. Karena nyokap gue bilang sendiri, gue enggak bisa ngasih lu uang jajan, tapi gue make sure, ketika gue buka kantin, lu enggak kelaparan. Sampai di titik-titik itu, Ray, gue enggak punya uang atau nyokap gue enggak punya uang untuk gue jajan sesuatu. Jadi bener-bener kita total itu pekerja keras lah ya untuk hidup. Nah, itu interesting banget. Soalnya gini, apa sih yang nge-bener? Soalnya banyak mungkin yang bisa relate dari situ kan. Dan sekarang, safe to say, ini gue buka nih, aset lu pasti ada miliaran lah, mamanya lah. Ada kan? Apa sih yang bikin lu tiba-tiba dari mental kayak gitu sampai ke tahap itu? Sampai mungkin bisnis pertama lu atau gimana gitu? Gue genuinely interested actually ini ceritanya nih. Jadi, sebenarnya gue basically dari SMA 1 ya, gue kan lulus SMA itu umur 16. SMA 1 gue umur 14 kan. Nah, umur 14 gue udah ikut MLM. MLM dari Thailand. Nah, udah gitu gue masuk ke sana. Awalnya kan enggak boleh, karena enggak ada KTP kan. Buat gue, gue enggak peduli. Gimanapun caranya lu harus masukin gue, karena gue butuh uang. Jadi setiap hari, Ray, dari pagi gue bawa sayur, udah gitu siang, itu gue sekolah, sorenya gue jualan door-to-door. Jualan obat. Nah, malamnya gue latihan dance, supaya kalau misalnya ada kayak Sweet 17. Oh, dance. Iya. Dancer dulu. Gue b-boy, bro. Anjir. Nah, udah gitu baru kayak misalnya gue udah ikut flash mob, ulang tahun perusahaan-perusahaan besar. Jadi gue kerja keras untuk dapetin uang. Anything to make money ya? Betul, apapun. Nah, setelah gue lulus, gue kuliah, tapi gue drop out. Gitu. Karena ya basically gue tidak, gue yakin gitu loh, dengan gue drop out, ini adalah pilihan tepat. Karena keluarga gue tuh nungguin gue sukses, ngerti gak loh? Oh, itu beban berat sih. Jadi kayak, ya gue pengen, orang tua bilang, gue pengen lu kuliah yang bener, lu lulus, lu kerja, lu sukses. Buat gue kalau itu terlalu lama, gue takut ya, maaf ya, gue takut orang tua gue udah lewat duluan, ngerti gak loh? Dan itu kan jadi penyesalan terbesar dalam hidup gue yang gak akan pernah bisa gue bayar sampai gue mati. Jadi gue harus memutuskan, bawa gue keluar, nyokap-bokap gak tau pas gue drop out bro. Gue diem-diem aja. Tapi gue pamit sama dosennya. Saya gak kuat bu. Kayaknya saya mudahan deh. Nah disitu gue bisnis, gue kerja sama orang, apapun yang bisa gue jual, gue jual. Bisnis pertama lo apa tuh? Gue jualan dompet kulit. Gue jualan dompet kulit, disitu kayak, kan banyaknya, gue kan industri kulit ya, gue selalu bilang gini, ketika gue mau lompat atau gue mau ngerjain sesuatu, harus basicnya ada. Jangan gue kerja di kulit, terus gue abis itu kerja di tempat lain yang memang tidak ada hubungannya. Gitu kan gak juga. Makanya abis itu gue jualan dompet kulit, dan ternyata dari situ ya berkembang lah. Meskipun bangkrut, tapi yang berkembang adalah di inside. Experience lo, experience, gitu-gitu yang berkembang. Gitu. Kalo lo harus ini nih, kalo lo kan kayaknya, mungkin temen-temen udah bisa relate nih, dari jualan kantin, sampe ke kulit, tapi apa sih yang menurut lo ya, defining momen lo, tipping point lo, yang tiba-tiba kayak lo ngerasa, oke gue, ini kayak, gue harus sukses dari sini gitu misalnya. Oke. Jadi, setelah gue jualan kulit, abis itu kan gagal kan. Gue balik ke Cirebon, gue balik ke Cirebon, nah bokap gue tuh punya usaha rotan, kecil-kecilan. Rotannya juga bangkrut, karena Cina keluarin yang sintetis. Disitu gue, sebel sama impor jadinya. Jadi kayak, meskipun impor tidak salah, disitu gue sebel, karena bokap gue tuh bangkrut, gara-gara Cina tuh, gila-gilaan, dan kita yang impornya juga luar biasa kan. Akhirnya gue bilang kayak, aduh apa ya, tetangga gue bilang, Pak, mau gak jualan arang? Kita jempat pagi ke pasar, beli sama, kita beli sama-sama, kita bakar, nanti kita jualin ke tukang sate. Disitu tuh, Rai, jadi hari itu gue tidak berpikir bahwa, gue harus ngerjain ini supaya sukses gak ada. Apapun yang di depan mata, gue harus kerjakan sebaik mungkin, dan gue harus jadi yang terbaik. Meskipun hari itu, gue cuma kuli, maaf kata, kuli tempurung arang di pasar. Gue harus jadi kuli yang terbaik, gue harus jadi penjual arang yang terbaik. Nah, sampai bisa ekspor tuh gimana? Mungkin, soalnya kalau di mata gue ya, untuk bisnis-bisnis kayak, import, ekspor, itu tuh untuk orang yang gak punya background ya, barrier of enter-nya tuh tinggi. Betul, sangat. Sampai bisa punya koneksi, bisa logistik, bisa gimana, itu sampai sekarang tuh gue juga masih penasaran gitu. Soalnya, cerita lu tuh, sampai sini tuh kayak, belum dikasih orang sesuatu. Ini bener-bener kayak lu, ngelakuin sendiri nih. Gue tuh semua sendiri, rey. Karena gue, gak punya siapa-siapa, gue gak punya koneksi, temen gue, eh temen bokap juga gak ada sesuatu, siapa yang bisa disupport gue gitu, gak ada. Gue gak punya temen-temen yang kaya, gak punya. Jadi ya, gue harus create gitu loh. Nah, pas bisa masuk ekspor tuh gimana tuh? Jadi, dari situ gue berpikir, karena gue jualannya dari Cirebon Jakarta, Cirebon Jakarta, setiap malem gue bawa arang itu, pake mobil Grand Max Bokap, jam 12 malam. Udah gitu, sampai Jakarta jam 5, gue unloading di, Ancol, karena gue jualan tuh ke Jimbaran, Bandar Jakarta, abis itu gue balik lagi, siangnya ke Cirebon, begitu terus, rey. Akhirnya gue berpikir, ini harus ada that value nih. Dan gue ngeliat, ini bisa jadi briket. Nah, waktu jadi briket, itu kan gue harus tau, prosesnya gimana kan. Nah, gue belajar dari pabrik ke pabrik, tapi gue bilangnya bukan gue mau belajar, gue bilang, saya punya bayar pak. Jadi dikasih sama pabrik, kalau misalnya gue bilang, saya mau belajar, bodo amat, kan ada yang peduli kan. Kalau saya punya bayar, kan diajarin. Bilang ke bayar kamu, ini harusnya gini, ini harusnya gini. Dan disitu baru gue bikin kecil-kecilan. Nah, gue bikinnya kan, gue gak punya uang kan, dari penjualan untung si Aran, gue kan tukang bubut, bubut motor. Eh, lu bisa bikin kayak gini gak? Kita bikin kecil-kecilan. Sampai akhirnya, prototype jadi, baru gue berani jual ke investor, dan hari itu investornya adalah temen bokap. Jadi, temen bokap, satu-satunya temen yang punya duit. Oh, I see. Jadi, setiap minggu gue datengin, Ray. Karena, ini adalah jawaban terakhir gue. Dia bilang, enggak, gue akan paksa gimana caranya. Dia bilang, iya. 6 bulan, Ray, gue pitching. Setiap minggu sekali. Sampai dia bosen. Akhirnya dia invest, dia bilang gini, bukan karena bisnisnya bagus. Karena persistensi lu yang, luar biasa. Gue agree banget itu. Akhirnya, gue membuktikan, 4 bulan berjalan, pabrik itu berjalan, gue dapetin kontrak itu, 1,4 juta dolar per tahun. Wow. Dari satu buyer. Berarti itu, I would say ya, itu momennya, tiping bang pertama lu, buat sampai bisa ekspor, segini gitu. Betul. Sampai hari berkembang, dan gue paham sekali, dengan dunia ekspor. Oke. Kalau menurut gue sih, story-nya itu relatable banget. Itu menurut gue, bisa nge-inspire orang juga, untuk yang baru mulai, atau comes from nothing gitu. Yang penting, kita coba, lakuin yang terbaik, di depan mata dulu. Jangan pilih-pilih deh. Iya, kalau di awal, gue agar banget. Kemarin gue baru bikin podcast sama Feli, intinya kalau orang yang masih muda, jadi yes man dulu aja. Betul. Cobain semuanya gitu, lakuin yang terbaik, tapi jangan yes man, terus kerjanya ugal-ugalan. Betul. Nah, sekarang yang interesting topik nih, ini udah background story-nya, menurut gue aja udah interesting banget. Uang itu adil gak sih? Orang yang terlahir kaya, orang yang terlahir miskin, menurut lu gimana? Nanti gue juga bisa share perspektif gue. Kalau buat gue ya, buat gue adil itu, bukan sama rata. Karena kalau, banyak teman-teman gue gitu ya, contoh lah paling gampang, Tuhan tuh gak adil. Kok dia gini? Kok gue gini? Buat gue adil itu tidak sama rata. Karena menurut gue, yang adil adalah, mereka diberikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Misalnya contoh, hari itu gue kan punya cici ya. Cici gue bisa dipercayakan, untuk megang uang jajah 50 ribu. Dan 50 ribunya bisa dipakai dengan baik. Hari itu gue lebih kecil, dikasih 50 ribu, kata nyokap gue gak make sense. Karena lu masih kecil, lu belum tentu punya kebutuhan ini, kebutuhan ini, dan lain sebagainya. Gue bilang, gak adil. Ya bukan gitu kan konsepnya. Konsepnya adalah, di semua dikasih sesuai dengan porsinya. That's why, yang kayak makin kayak miskin, stay poor gitu ya. Karena mereka berpikir, bahwa adil itu, yang dia dapet gue harus dapet. Padahal bukan. Daripada lu pikirin itunya, it's better to enlarge your capacity. Dari pemikiran, dari experience, dari ilmu, dan lain sebagainya. Jadi deh, daripada mikirin thingsnya, pikirin soal itunya. Nah menurut gue tuh adil kayak gitu. Lu setuju gak sama quote ini? Kayak, lu lahir kayak, miskin tuh gak bisa pilih gitu. Tapi kalau lu, mati miskin, itu salah lu. Betul. Gue setuju. Lu setuju kan gitu? Gue salah setuju. Nah gue sebenernya punya perspektif nih, tentang uang itu adil. Kalau menurut gue, uang itu adil banget. Kayak, jadi ada quote dulu gue baca, dari, pokoknya ada pembicaraan luar gitu, gue lupa namanya siapa. Dia bilang, money is the buy product of value. Kalau kita bisa kasih value ke orang, money will come gitu. Makanya dunia itu berputar dengan sistem barter. Kalau kita bisa kasih sesuatu, kita bakal dapet sesuatu. Nah terus ada temen gue bilang kayak gini, gue, tapi dia lahir dari keluarga kaya. Gue lahir dari keluarga miskin, gak adil. Nah kalau gue punya perspektif gini, uang itu gak tiba-tiba muncul. Betul. Uang itu gak tiba-tiba kayak, lu bisa kaya gitu. Jadi kalau lu trackback nih, orang kaya temen lu, orang tuanya kerjanya ngapain? Betul. Kalau orang tuanya belum kaya, kakeknya kerjanya ngapain? Betul, setuju gue. Pasti bisa di-trace sampai ujung dari, apas awal dia gak punya apa-apa. Bener gak? Jangan head to head ya? Iya. Gak nyambung, karena gak nyambung. Kalau lu segini, gue segini gak nyambung. Bener, gak head to head. Mungkin mereka udah bikin kekayaan itu udah tujuh turunan. Betul. Tapi mungkin keluarga lu baru tiga turunan gitu misalnya. Nah menurut gue, itu mindset yang harus ditanamin. Soalnya untuk anyone who's making money, kalau kita selalu di mindset untuk menyalahkan ini, dia bisa sukses karena dia lebih kaya gitu. Ya, harus punya mindset itu. Betul. Karena money itu gak muncul tiba-tiba. You have to work for it gitu. Dan kalau lu tahu cara make money, ya at the end, kalau lu bisa kasih value, money will come. Makanya bapak gue suka bercanda nih, waktu gue kecil ya. Kan kita susah, keluarga susah. Bapak gue suka bercanda. Kamu tau gak? Keluarga papi itu kayaknya tujuh turunan. Masa sih. Tapi sorry ya, kamu turunan ke delapan. Kalau turunan ke tujuh udah abis, sorry. Jadi gulang kayak gitu? Iya, dia bilang kayak gitu. Gulang ya, ya gak apa-apa. Ini menarik. Meskipun bercanda, tapi gue tahu bahwa gue akan buat ada 10 keturunan di bawah gue, mereka udah hidup jauh lebih baik. Tapi ya balik lagi, mereka tetap harus belajar dari no. Jadi menurut gue sih kayak, jujur ya, waktu gue umur 16-17, gue itu demen main ice skating di Taman Anggrek. Temen-temen ice skating gue adalah orang-orang kaya semua. Karena untuk lo beli peralatannya udah bisa puluhan juta kan? Iya, mahal banget itu. Mahal banget. Mereka kalau misalnya pulang, ada supir dan lain sebagainya. Di situ dulu gue kayak insecure. Terus gue bilang kayak, kok dia gini, gue gini ya. Tapi 3 tahun berjalan di saat kita umur 20, gue thank God lah, gue punya posisi susah. karena gue lebih survive. Di saat ada masalah, gue berani maju. Ada masalah, gue berani adepin. Yang lain belum tentu. It's in the mindset lah berarti lah. Betul. Iya kan? Karena tergantung sama mindset mereka masing-masing, kalau buat gue ya, setiap apapun yang sekarang kita alami, ya buat gue ya, setiap orang udah punya sepatunya masing-masing. Lu consider diri lu, ini topik selanjutnya nih, lu consider diri lu self-made gak? Yes. Iya. Gue consider diri gue setengah self-made. Jadi, kalau menurut gue, kata self-made itu, gak, sama kayak banyak aspek hidup lah, gak ada yang 100% kanan, 100% kiri. Se-self-made, self-made-nya, lu lahir aja karena orang tua lu, gitu, pembayangnya kan. Gue, kalau gue ceritanya gini, gue tuh gak, orang pada bilang gue self-made, menurut gue, gue to some extent, lu jauh lebih self-made daripada gue, kalau gue denger cerita lu. Ah sama. Beda. Nih, contohnya nih, gue masih dikasih uang jajan. Gue sampai umur 20, gak pernah make money sama sekali. Tapi gue tau, gue sempat ada tipping point, yang lu bilang, tentang mindset. Pas gue pertama kali bikin bisnis gue, nyokap gue tuh masih bisa, kayak ngasih gue biaya hidup, dan lain-lain. Itu gue bilang kayak gini, gue ngegaji diri gue sendiri 3 juta waktu itu. Dan gue udah punya lifestyle yang oke, gitu. Nah, pas gue gaji diri gue 3 juta, gue bilang, mah, stop, kasih uang semuanya, tabungan yang mama simpan buat aku, ambil lagi semuanya, gue mau coba live from zero. Jarang lo. Tapi gue startnya dari kuliah. Dari pas mulai bisnis itu. Umur 20? Antara 20-21 lah. Pas gue mulai bisnis, baru gue kayak gitu. Karena gue tau, gue agree banget sama lo, money, manage, how to make, how to manage, itu semuanya di mindset. Betul. Jadi, kalau self-made, itu balik lagi ke lo punya perspektif. Kalau gue sendiri, dari cerita lo, gue percaya lo self-made. Dan itu menurut gue harus jadi inspirasi buat temen-temen yang yang gak come from much, karena lo aja bisa gitu. Semoga ya. Makanya, jujur ya, waktu gue bikin komunitas ekspor ya, ketika gue cerita tentang gue, lo tau gak, dari awalnya gue pengen inspire orang, orang jadi insecure. Itu kan ko Julio, dia kan sudah berapa tahun, dia kan punya pabrik, dia kan ini, dia kan itu. jadi daripada gue akhirnya self-defense, terus gue bilang, enggak kok gue gak gitu, daripada gue begitu, Reh. Akhirnya gue create orang-orang yang bener-bener bukan siapa-siapa, akhirnya jadi siapa-siapa di dunia ekspor. Dan ketika mereka bilang kayak, oh, kok dia bisa ya? Buat gue, lo gak ada alasan lagi buat komplain. Dan ada orangnya? Ada. Lo bisa cerita dikit gak? Siapa yang bisa? Jadi, anak member gue, itu dia karyawan biasa, dan udah gitu, dia ini kayak, ya lagi struggling, namanya like COVID ya. Lo tau gak abis itu, dia jualan, dia belajar ekspor, dalam waktu 2 bulan dengan persistensi yang tinggi, dia dapet kontrak, dan lo tau gak sekarang transaksi ekspornya, itu 3,9 miliar per bulan. Dan itu gak satu, Reh. Banyak. Banyak. Yang jualan Apple, ada yang 2 miliar sebulan, ada yang 700 juta. Jadi, mereka juga bukan siapa-siapa. Mereka orang, maaf ya, orang desa. Orang yang bukan tinggal di Jakarta, dapet sekolah yang tinggi, universitas bagus, enggak. Jadi, itu menjadi acuan gue, kalau lo masih komplain, liat mereka. Mereka aja bisa loh, dari nol loh. Jadi, jangan liat gue, kalau liat gue mungkin agak jauh gitu, jadi gak relate. Makanya gue bikin orang-orang yang relate sama mereka. Iya. Oke, itu gue ageris sih, berarti kita perihal uang nih, berarti money, uang, itu gak mesti lo come from much, tapi yang penting lo bisa work for it, dan lo punya value to give, ke masyarakat, kemana, and then money will come to you. Betul. Karena gue pernah baca bukunya, Robert E. Kiyosaki, katanya ada 14,1 triliun uang yang beredar setiap hari di dunia. Dan uang akan datang ke orang yang tepat. Tinggal siapa yang bisa. Siapa yang bisa, grab that money gitu loh. Iya, agree, agree. Itu kan selalu dibartar dengan apa yang kita punya kan. Gue selalu bilang kayak, gue setuju sama lu, rey, either apa yang ada di dalam diri kita, atau produk kita punya value, itu akan dibartar dengan uang. Karena everything yang ada di dunia ini adalah transaksional. Bener. Kita temenan aja pasti transaksional. Iya, bener. Gak mungkin kayak gue cuma minta sesuatu dari lu, lu pasti gak mau jadi temen gue gitu. Buat gue tulus ya, kata-kata tulus, gue tulus bantu, buat gue ya, dilihat dari sisi mana. Iya, bener. Gue bener, jamin pasti di belakangnya ada sesuatu yang dibutuhkan transaksionalnya. Iya, exactly. Bener. Mungkin one day dia bantu gue. One day ya. Tapi kan itu transaksional, yang lu harapkan gitu loh. Gue even agree ya, sebenarnya kayak orang yang charity gitu misalnya. Dia charity, dia dapat ketenangan hati gitu kan. Dia dapat kayak, dia tahu dia invest di masa depan, giving back gitu. Jadi ada transaksionnya juga. Transaksionnya? Bukan kayak orang yang dikasih charity, ngasih balik. Betul. Tapi dia mendapat sesuatu gitu. Yes, itu kan transaksional. Bener, gue agree banget. Jadi kalau kita ngomong uang, sesuatu yang kita bisa kasih, dan itu bisa di transaksional dengan uang, itu apa? Nah itu yang mesti dicari. Yes, jadi untuk buat semua. Jadi konsep of money adalah value. Jadi kalau misalnya kita masih muda, even orang yang masih tua, kita harus tetap mikir, value apa yang lu bisa kasih ke society? Semakin masyarakat menilai value itu tinggi, semakin besar uang yang bisa lu dapet. Yes. Kira-kira kayak gitu kan ya? Makanya gak heran, William Tanuwijaya bilang, once lu bikin orang lain sukses, lu akan jadi lebih sukses. Kalau dilihat dari satu kata itu, mungkin kita bingung nih, nge-breakdown masalah uangnya dimana. Sebenernya gue berani jamin ya, kalau kita bikin orang lain sukses, selalu ada bisnis di belakang itu. Gue ageri. Kayak contoh ya, jujur, gue bantuin teman-teman untuk ngedanain ekspor, yang gak punya modal gue danain. Kan gue minta balik, kan gue minta untungnya juga, right? Iya, benar. Iya kan? Di satu sisi orang bilang kayak, lu ambil untungnya. Eh, iya, benar. Itu kan hak. Iya, benar. Karena kewajiban gue, gue sudah bantu dia. Iya, benar. Dia gak pakai modal, dapet untung. Maksud gue gak boleh terima untungnya. Iya, benar. Jadi gue bikin orang lain sukses, at the same time, gue juga dapet suksesnya itu. Makanya, gue selalu percaya, kalau lu bikin orang lain sukses. That's why ya startup sekarang, ceritanya banyak sosial. Karena gue bener-bener dijamin, pasti di belakangnya ada sesuatu. Itu baru tuh, itu bahasa lu. Socialpreneur. Socialpreneur. Iya, benar. Jadi kayak, gue bener-bener dijamin di belakangnya ada bisnisnya. Pasti ada, pasti ada. Gak mungkin gak ada, lu mau hidup dari mana. Tapi gini, itu interesting, sekapitalis-kapitalisnya, tetap tuh, kalau orang yang beli, pasti dia ngeliat value gitu. Misalnya kayak, ada barang nih, harganya 20 juta, 30 juta gitu kan. Orang ngeliat, gila lu kapitalis banget gitu. Tapi ada yang beli. Kenapa? Karena orang itu, melihat value dari produk itu. Nah, value itu, yang harus kita cari terus-menerus kan. Dari skill kita sendiri, dari apa yang kita bisa kasih balik nih. Nah, karena waktunya, gue takut kayak podcast kemarin, tiba-tiba jatuh 50 menit. Tapi kita mau copy. Lu jadi saya kan sama ini, podcastnya Om Daddy nanti. Semoga ya. Om Daddy kalau kita mau collab, boleh hubungin. Siap, siap. Oke, last question nih, Jules. Menurut lu, saran, saran paling praktikal yang lu bisa kasih, untuk orang, yang terlahir bukan dari, keluarga yang berkecukupan. Yang lu bisa kasih apa? Buat gue gini sih, sometimes lu gak usah mikir terlalu tinggi. Dream big boleh, tapi harus dilihat hal-hal yang kecil gitu loh. Gue selalu mikir gini, gue selalu train myself, untuk fokus dengan hal-hal detail. Selalu. Di luar ngomongin bisnis ya, tapi gue ngomongin soal personal ya, gue itu kalau bangun tidur, pasti beresin kamar. Pasti. Mesti kudu wajib. Itu kalau misalnya gue lihat di lantai, ada yang kotor sedikit, gue punya anjing ya. Anjing gue, maaf ya, dia pipi sedikit, gue harus ngeper, harus, harus, mesti, kudu wajib. Meskipun hari itu kayak badan gue ngelawan. Itu ngelatih diri gue supaya gue put on detail. Karena gue berpikir gini, gue gak akan punya gedung 70 lantai di Sudirman. Kalau lemari baju gue masih berantakan. Nonsense. Nah, baru dari situ, keluar, di dunia yang asli, lu kerjain, gak usah pilih-pilih. Kerjain aja apa yang ada di depan mata, sebaik mungkin. Nanti lu gak pernah tau bahwa, Tuhan yang mahal luas ini, bawa lu kemana, lu gak pernah tau. Tapi, ketika lu udah siap, gitu ya, akan ada waktunya kok, lompat juga. Nah, disitu yang sebenarnya gue gak bisa cerita. Karena, tiba-tiba kayak lu dulu ya, kuliah kerja, kok bisa nyampe tiba-tiba di ternak? Wah, kan juga gak ada yang tau. Gak ada yang tau, bener. Gak ada yang tau. Tapi, lu ready. Dan lu adalah orang yang paling tepat disitu. Makanya buat gue, gue selalu mau posisikan diri bahwa, gue harus jadi yang terbaik. Once kesempatan itu ada, gue udah siap. Jadi ya, gitu sih. Kalau menurut gue ya, untuk orang yang come from, dari kecil, kemarin gue sempet post di Instagram, kayak, ada, the new currency of success, gitu. Apa sih? Mata uangnya success tuh apa sih? Bukan uang sekarang, tapi, mindset. Growth mindset, sama fixed mindset. Kalau misalnya lu stuck terus di mindset bahwa, I will not make a lot of money. Gue gak bakal bikin uang yang bergede. Dan lu bakal, semua tindakan lu, semua action lu, bakal mendukung mindset itu. Oh, gue gak mau coba jualan deh, karena gue gak bisa jualan. Yes. Oh, gue gak mau mulai kerja, jadi designer lah, karena gue gak bisa design. Itu kesalahan fatal sih. Itu kesalahan fatal banget. Fatal. Menurut gue, it's in the mindset sih. Makanya gue punya ini, gue punya, apapun yang gue mau ya, gue selalu print, terus gue taruh di kamar, gue jadikan bingkai. Jadi dulu gue pengen punya mobil 200 juta, gue pengen punya rumah 3 miliar, gue pengen punya mobil mercy. You know what? Semuanya nyampe kok. Iya, keren banget ya. Itu namanya buat gue tools of faith. Jadi ketika gue bangun, gue liat itu, gue mau tidur, gue liat itu. Tanpa sadar, tanpa sadar, itu akan seluruh, semesta ini ya, akan setting bahwa lu adalah orang yang tepat untuk dapetin itu. Gitu, makanya ya, korang belah kan jadi motivasi, sebenernya enggak kok. Lebih dari motivasi. Gitu. Oke, ini tracker nih. Ini tracker. Tadi bukan tracker berarti. Iya, iya. Gue nge-fake. Yang tracker, lu ada saran enggak untuk orang yang terlahir dari keluarga kaya? Yang lahir, gue punya teman-teman banyak yang tajir, melintir, enggak akan habis lah gue rasa gitu. Iya, sama. Gue bilang kayak, privilege ini enggak semua orang punya. Jadi jangan take it for granted. Karena untuk maintain sesuatu tuh lebih susah daripada create sesuatu. Kalau create lu gagal yaudah, karena ya kan gue juga bukan siapa-siapa. Gue dari nol, gue dapetin seratus, terus balik nol yaudah. Iya, iya. Benar-benar. Tapi ketika lu udah lahir dari seratus, lu kan harus jadi dua ratus. Lu kan kebolehkan nol. Tuntutan dan burden-nya lebih berat buat gue. Makanya, buat gue ya, yang dapet privilege itu harus bisa kerja lebih-lebih keras dan improve lebih giat lagi. Karena buat gue ya, lebih tricky. Mereka tuh lebih tricky. Karena boleh aja gue hari ini enggak kerja. Boleh dong. Kan gue punya uang. Boleh dong, gue punya uang 10 miliar, gue beliin Ferrari 4M. Boleh dong, sisaan 6M. Kalau kita yang dapetin 10M, mikir, sayang banget gue bawa 4M ya. Padahal sama-sama 10M. Padahal sama-sama 10M. Mindset-nya yang beda. Nah, makanya mereka tuh sering banget dapet jebakan itu. Nah, makanya kalau temen-temen yang udah sukses, temen-temen gue yang sukses, be careful. Gitu sih. Gue agree. Gue agree banget. Jadi kayak at the end, kalau mulai dari tinggi, mulai dari rendah, ada bagusnya ketemu di tengah. Betul. Ada bagusnya yang tinggi, jangan terlalu sombong, yang rendah jangan terlalu minder. Bener. Pokoknya balance lah, hiduplah. Tujuh. Makanya the greatest blessing yang gue punya nih, satu statement terakhir lah. Ketika gue makan di warteg, orang miskin gak malu dekat gue. Ketika gue ketemu orang kaya, mereka juga gak boleh ngerendahin gue. That's why gue tau posisi ketika gue ketemu sama Pak Menteri, gue tau ketemu pejabat, tapi gue juga tau ketika gue ketemu sama karyawan pabrik. Mereka harus jadi, gue harus jadi bunglon, supaya gue bisa berdampak buat mereka. Karena gue udah jadi terlalu tinggi, ketika gue turun ke bawah, mereka bilang kayak, gue takut dekat lo. Gue agree. Gitu sih. Itu gue setuju banget. Oke. Gue rasa podcast ini, gue rasa ya podcast ini tuh paling menginspirasi. Aduh, bisa aja. Harusnya. Tapi kan gue jadi moderator baru dua kali. Oh iya, bener-bener. Jadi kalau dibanding kemarin sih, ini paling inspiratif menurut gue. Terima kasih. Karena again, karena misi dari kita adalah kita mau nge-eduakasi orang tentang money. Dan how money works. Gak semua orang yang sukses comes from keluarga yang kaya. Dan ada banyak jalannya. Oke, karena waktu kita terbatas, tapi gue sebenarnya interested buat ngajak lo lagi siapa tau kali ini sama Deddy Go Booster ya. Boleh, boleh. Kita berdua sama Om Deddy ya? Iya. Kita berdua ototnya juga masih kelamat ya kayaknya. Jadi, oke. Jadi kira-kira itu aja guys dari podcast TU Talks untuk hamba cuan yang nanti pengen dengerin episode-episode lain. Make sure kalian subscribe, nge-nge-nge notification, and see you guys on the next video. Bye-bye. Alright. Alright. Terima kasih.